Saya menonton terakhir itu ada video satu orang yang diwawancara dokter, dokter Lee kayak siapa tuh, Richard Lee itu ya, saya kira perempuan ternyata laki-laki yang diwawancara itu, saya kira perempuan ternyata laki-laki yang diwawancara itu, ya nama Elia itu lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan Jadid HNC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini, aduh ini tema yang ngeri-ngeri ini ya, saya bergumul juga ini ya, mengalami pergumulan sebelum saya membuat konten ini, jujur. Karena tema yang satu ini tentu saja akan membuat banyak orang terguncang, banyak membuat orang-orang akan ngamuk kepada saya, dan kalau mereka sudah ngamuk ya, tahu sendiri. Mereka siap untuk menggunakan segala cara untuk mencelakai saya, karena sampai detik ini juga masih terjadi, bahkan besok kita masih harus sidang ya. Ini sudah sidang yang keberapa ya, ke sembilan ya kalau tidak salah, sudah yang ke sembilan, capek juga rupanya menjalani sidang ini. Sidang lantaran saya difitnah oleh Polikardus, karena saya dikatakan sebagai biang kero, saya dikatakan sebagai sumber dari pernyataan titit. Yang jelas-jelas itu adalah pernyataan HTD, yang saya sampaikan, tetapi malah saya difitnah yang meng-create pernyataan itu, bahkan HTD dikatakan itu saya yang ciptakan. Jadi HTD itu hanya pemain dan saya, produser serta sutradara di belakang. Jadi memang ngeri-ngeri nih, para Polikardus-Polikardus. Dan hari ini saya akan membahas tentang HTD yang mempermalukan Elia. Kalau kemarin-kemarin kita sudah lihat, bagaimana Kodondi mempermalukan Elia, bahkan pendeta Estrasoru itu mempermalukan Elia juga. Pendeta Estrasoru membantah pernyataan Elia, sekaligus mempermalukan Elia. Kali ini, tidak mau ketinggalan ya, HTD juga mempermalukan Elia. Jadi saya kasian dengan Elia ini. Dia berusaha untuk tampil ya, berusaha untuk mencuri perhatian dengan segala kontroversinya, mulai dari gendernya yang nggak jelas sampai sekarang, bahkan pernyataan-pernyataan dia yang sengaja dibuat sensasional untuk mengundang perhatian ya. Karena kita tahu, kadang-kadang yang namanya sensasi itu mengalahkan prestasi. Kalau kamu tidak sanggup deprestasi, maka solusi untuk terkenal adalah melalui sensasi. Dan itu yang coba dilakukan oleh Elia ini. Dan saya sendiri ya, berterima kasih kepada Elia. Berkat adanya Elia, ini membuat banyak umat muslim di luar sana, girohnya bangkit. Banyak umat muslim yang terpanggil untuk belajar, dan kita bisa lihat bahwa channel-channel muslim sekarang naik. Jumlah view-nya naik. Nanti saya akan membahas konten khusus ya, untuk menunjukkan datanya. Bagaimana sejak Elia itu viral, traffic. Teman-teman yang menonton channel-channel debat itu naik luar biasa. Naik sampai 50-100 persen, artinya dua kali lipat. Luar biasa sekali. Jadi kita harus terima kasih juga dengan Elia yang sudah membuat giroh umat muslim bangkit. Bahkan Ratu Entok yang sebelumnya tidak suka dengan debat, sekarang malah ikut. Malah ikut terjun, berdebat juga. Luar biasa. Dan di sini kita akan tunjukkan lagi, bagaimana Elia dipermalukan ya. Kita tahu bahwa Elia ini kan sok-sok koar-koar. Yesus Isa beda dong. Ya, Yesus itu lahir di kandang domba coy. Kandang domba dari mana? Ya, dari mana kandang dombanya? Cuman ada, Yesus diletakkan di palungan. Gak pernah ditulis itu kandang domba. Ini si Elia ini entah mimpi dari mana gitu, itu kandang domba. Bahkan, dicurigai ya, Yesus itu lahir di kandang babi, bukan kandang domba. Karena di situ yang banyak ternaknya adalah babi, menurut HtD. Nah, ini jangan dipelintir-pelintir, ini bahaya nih ya. Ini untung videonya sudah lama. Jadi, kalau ada teman-teman polikardus yang sok-sok ya, memfitnah saya, dan teriak-teriak, wah, dia ngomong begini-begitu gitu ya. Ini ada bukti, bahwa video ini sudah lama, bukan baru kita buat. Dan, kita dengarkan dulu lah, bacotan dari Elia, supaya teman-teman tahu apa yang mau kita reaksi ya. Kita dengarkan dulu. Aku pengen tanya gini ya, karena aku kan melihat video kamu kan, jadi kan selama ini kan aku menganggap bahwa Tuhan Yesus atau Nabi Isa, itu adalah sama. Wah, tidak. Itu hanya anggapin orang yang, maaf dokter, saya harus katakan. Saya bertanya ini ya, saya bertanya ya. Saya bukan sombong ya. Oke. Saya bukan sombong. Tapi ini mewakili kekristianan sejak purba. Yesus Kristus, itu tidak pernah sama dengan Isa. Yesus Kristus, Isa al-Masih, itu berbeda. Gini, kalau berarti toleransi itu apa? Itu adalah membiarkan. Oke. Sekalipun teman-teman muslim dalam pandangan teologisnya itu, oh, dalam pandangan kami Yesus itu tidak disalibkan. Karena di dalam kitab kami, Isa itu diserupakan. Oke, kita hargai itu. Tapi ada nggak data sejarah yang mendukung itu? Di zaman itu. Tapi sekarang tidak ada. Tapi mengenai Yesus yang mati di kayu salib, tutup Alkitab, buka sejarah dunia. Dari abad pertama, Josephus Flavius, Tacitus dari Roma, Cornelius, Marabara, Serapion, Bahkan kebangkitan itu dicatatkan terjadi. Kalau dalam asumsi teologis teman-teman muslim, Isa itu diangkat. Kebangkitan tidak ada. Jadi, nggak payah disama-samain gitu loh. Kalau sejarah historis itu tidak sama, ngapain sejarah teologis harus dipaksa? Asumsi teologis tidak akan pernah bisa membantah fakta sejarah. Sejarah itu adalah sejarah. Tafsiran teologis bebas. Itu ada dalam narasi orang Yahudi namanya Shiv Im Panimla Torah. Turahnya sama, tapi menginterpretasikannya berbeda, nggak masalah. Tapi sejarahnya sama, bro. Tapi kalau sudah sejarahnya berbeda, ngapain disama-samain? Oke. Ya, tapi kalau orang lain mau bilang, oh itu tahu, bagaimanapun saya bodo amat, saya buang sejarah, itu tetap sama. Autsi lahkan terus. Tapi sejarah yang berdiri indah pandan dan bertanggung jawab, itu tidak akan pernah membenarkan itu sampai kiamat. Karena kita punya datanya semua. Gitu loh. Ini upaya toleransi. Membiarkan. Saya tidak suka lihat orang, kalau di TikTok-TikTok itu, itu yang saya perhatinkan. Isa itu Yesus. Bagaimanapun Isa itu tidak mati. Isa itu Yesus itu bukan Tuhan. Ini itu bukan Tuhan, bukan Allah. Ngomong berbeda, lahirnya saja berbeda, Isa itu lahirnya di mana? Bawa pohon kurma. Kalau yang di mana itu? Kalau yang di teman-teman muslim. Teman-teman muslim, bawa pohon kurma. Bawa pohon kurma. Kalau kita kan di kandang domba. Kandang domba, di Migdal Eder. Di Jerusalem, di Migdal Eder itu, di Bethlehem itu, mana anda pohon kurma? Gitu loh. Jadi ngapain kita nyawa-nyawa? Kan itu tuh kadang ke Egil terlalu semangat menggembur-gemburkan semangat teologis. Tapi mengabaikan sejarah. Itu iman yang mati. Iya, saya harus katakan itu. Jadi jangan suka memaksakan. Kalau anda mengimani, silahkan imani saja. Kita tuh diberi kebebasan beragama tuh. Ya, teman-teman sudah dengar ya. Jadi dia mengatakan bahwa Yesus itu lahir di kandang domba. Beda dengan versi muslim yang di bawah pohon kurma. Yang jadi masalah mana yang benar? Yang pertama, pohon kurma itu memang ada di Yerusalem, di Bethlehem. Jadi kemungkinan besarnya ya itu. Terus yang kedua, kita juga tahu bahwa itu bulan 12 ya. Kalau menurut Oten-Oten itu kan Wah, Allah Yesus lahir di bulan 12 gitu. Gimana ceritanya gitu? Di kandang domba bulan 12. Mati beku dong Yesus. Aneh-aneh aja. Ya. Jadi, saya langsung putarkan saja lah ya. Saya langsung putarkan. Tapi sebelumnya, teman-teman tolong ya. Tolong jangan ngamuk nih. Terutama teman-teman Kristen. Kalau kalian dengar ini, tolong jangan marah-marah. Tolong jangan ngamuk. Tolong ikat dulu rohnya. Ya, ikat dulu rohnya. Siap ya. Kalau sudah ikat roh, baru kalian nonton. Kalau roh kalian belum ikat, mending jangan nonton. Nanti kerjanya sama saya soalnya. Nanti saya yang kalian maki-maki. Oke, kita putarkan dulu videonya. Salam Aleyhim Bishem Yiswah Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MPS. Kali ini akan menjelaskan ya sebuah tema. Palungan dekat sumur dan di kandang. Palungan itu ada dua, yaitu palungan di dekat sumur dan palungan di kandang. Mengapa ini saya perlu menjelaskan? Karena beberapa hari ini ada yang mengkomplain ke saya bahwa Pendeta HPD salah dengan mengatakan bahwa Yesus lahir di kandang. Kandangnya bukan kandang domba. Ya, secara-cara. Sekarang ini kan semua pengajaran mengatakan Yesus lahir di kandang domba. Ya, lalu kalau drama natal ada domba. Domba di bawah-bawah. Nah, kata kuncinya ada di palungan. Kata palungan. Kata palungan. Sebenarnya ternyata palungan itu ada dua. Yang pertama palungan yang ada di dekat sumur. Yang kedua palungan yang ada di kandang. Ya, di kandang tentu saja untuk malam-malam. Malam pulang ke kandang kan gitu ya. Kejadian 24 ayat 20. Kejadian 24 ayat 20. Kemudian kejadian 30 ayat 38 dan 41. Ya, Yaakob itu menaruh daun. Dahan-dahan yang sudah dikupasnya itu dekat dengan palungan yang di sumur. Kalau kambing-kambingnya datang minum ya dari padang. Datang minum di palungan. Palungan ini lokasinya dekat sumur. Demikian pula di kejadian 24 ayat 20 juga menimba air dari sumur ditaruh di palungan. Jadi, gembala itu kalau pulang dari menggembalakan itu dikasih minum di dekat sumur ya. Di dekat sumur. Keluaran 2 ayat 16 itu juga palungan di dekat sumur. Ya, jadi ada satu, dua, tiga, empat. Ada empat ayat yang menjelaskan palungan di dekat sumur. Ya, yaitu kejadian 24 ayat 20. Kejadian 30 ayat 38 dan 41. Kemudian keluaran 2 ayat 16. Ini ayat Alkitab yang menulis palungan di dekat sumur. Bukan di kandang. Nah, yang kedua palungan di kandang. Palungan di kandang itu ayub 39 ayat 9. Ayub 39 ayat 9. Anak lembu tak lo dan bermalam. Itu bermalam. Artinya tidur ya. Bermalam dekat palungan. Ini tentu saja palungan yang di kandang. Kan bermalam. Tidak mungkin. Tidak mungkin lembu bermalam di palungan di dekat sumur. Tidak mungkin. Jadi ini palungan yang di kandang itu untuk lembu. Ayub 39 ayat 9. Demikian pula Yesaya 1 ayat 3. Yesaya 1 ayat 3. Keledai mengenal palungan yang disediakan oleh tuannya. Ini di kandang. Palungan yang disediakan oleh tuannya untuk keledai ini di kandang. Bukan dekat sumur. Kalau yang dekat sumur itu orang yang lagi pulang mengembalakan dikasih minum palungan dekat sumur itu rame-rame buat kambing, buat unta, buat dan lain sebagainya. Tapi kalau palungan di kandang ini disediakan tuannya. Ada dua ayat tentang palungan di kandang yaitu Ayub 39 ayat 9 dan Yesaya 1 ayat 3. Palungan di kandang ini Alkitab menulis untuk lembu dan untuk keledai. Sekarang pertanyaan timbul. Ada dua ayat untuk palungan di kandang dan empat ayat palungan di sumur. Dua ayat palungan di kandang. Nah mari kita cross check. Yesus lahir di dalam lukas 2 ayat 7 ayat 12 dan ayat 16. Yesus lahir ditaruh di dalam palungan. Kenapa Yesus lahir di kandang? Karena tidak ada tempat penginapan. Ditaruh di palungan. Pertanyaannya palungan dekat sumur apa palungan yang ada di kandang? Palungan yang ada di kandang. Jadi kemungkinannya palungan untuk keledai atau palungan untuk lembu. Domba itu tidak disediakan palungan di kandang. Ingat domba tidak disediakan palungan di kandang. Jadi kemungkinannya Yesus lahir bayinya ditaruh palungan. Palungan yang ada di kandang adalah palungan untuk keledai atau palungan untuk lembu. Jadi binatang yang memakai palungan di kandang itu keledai, lembu, dan babi. Sekarang kita lihat. Di daerah Bethlehem orang lebih banyak ternak apa? Saya mau nanya. Bethlehem loh. G-dara G-rasa itu juga daerah tidak jauh dari Bethlehem. Ternyata orang lebih banyak ternak babi. Dan babi itu ada palungannya di kandang. Jadi Yesus lebih mungkin lahir di kandang yang ada palungan itu kemungkinan besar kandang lembu, kandang keledai, atau kandang babi. Sama sekali tidak kandang domba. Jadi jangan ngotot, cuma modal ngotot doang. Tapi yang jelas di kandang tidak ada palungan untuk domba. Domba itu, domba onta itu palungannya di dekat sumur. Sedangkan palungan yang disediakan tuannya di kandang itu hanya untuk Alkitab menulis keledai dan lembu. Sebenarnya untuk babi juga. Jadi Yesus lahir di kandang. Kemungkinannya kalau tidak kandang lembu, ya kandang keledai atau kandang babi. Yang ada palungan di kandang. Ternyata di daerah Bethlehem, orang lebih banyak ternak babi. Hayo. Jadi Anda mau ikut kebenaran Alkitab atau mau ikut ngarang. Kalau Yesus tidak lahir di kandang domba, nanti Yesus tidak disebut anak domba Allah. Tidak ada hubungannya. Karena Israel itu disebut domba. Israel itu oleh Tuhan, oleh Yesus disebut itu domba-dombaku. Jadi anak domba Allah. Yesus disebut anak domba Allah. Itu oleh Yohanes. Yohanes bilang, eh itu anak domba Allah. Tidak berarti Yesus harus lahir di kandang domba. Itu salahnya di situ. Clear ya, HTD ngomong pakai ayat. Sementara di luar sana cuma taksir. Sehingga pengajaran Yesus lahir di kandang domba. Kalau Natal ada drama domba. Itu hal yang ngarang. Padat singkat dan clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin. Yesus ternyata menurut HTD lahirnya di kandang babi teman-teman. Bukan domba. Karena di sana nggak ada peternakan domba. Dan domba tidak pakai yang namanya palungan di dalam kandang. Belajar dulu. Ya Elia. Jangan pendeta ngomong apa, kamu ikut. Teman-teman polikandus kamu ngomong apa, kamu ikut. Belajarlah. Kamu kan punya akal. Kamu kan bukan orang bodoh. Cek ya. Apa benar yang namanya domba itu tidak punya palungan. Terus coba cek. Zaman dulu. Daerah Bethlehem itu. Kandangnya kandang apa yang banyak. Kalau HTD kan dengan PD mengatakan itu kandang babi kemungkinan. Ya. Dan di sini ini pernyataan HTD ya. Jangan nanti di fitnah saya yang menyuruh HTD ngomong. Ini saya tampilkan ya. Ini videonya. Ini link videonya. PS HTD Force Universe sudah satu tahun yang lalu teman-teman. Ya sudah satu tahun yang lalu ini dibuat oleh HTD. Jadi jangan nanti di fitnah. Wah kamu yang membiayai. Atau kamu yang menyuruh kamu membayar HTD gitu kan. Seperti yang kalian fitnahkan sekarang kepada saya. Jadi bagi teman-teman. Ya kalian sudah lihat sendiri. Ini pernyataan HTD. Yang mempermalukan Elia dan menampol Elia. Ngeri teman-teman ya. Jadi menurut HTD. Yesus itu lahirnya di kandang babi. Bukan di kandang domba. Kalau kalian setuju yang mana? Jangan pakai suka-suka dong. Pakai data. Mari kita cek. Apa benar kan gitu. Bethlehem itu lebih banyak kandang babi. Kalau kita lihat memang. Orang-orang Yahudi itu banyak kandang-kandang babi juga. Karena memang mereka gak boleh makan babi. Sehingga mereka menternakkan babi untuk dijual. Kepada suku-suku lain. Kepada orang-orang di luar. Orang Yahudi. Orang di luar Yahudi semua makan babi. Termasuk Romawi ya. Romawi itu kan pemakan babi. Jadi kalau kalian jual babi ke Romawi. Untung gitu. Orang Yunani gak? Orang Yunani, orang yang lain semua makan babi. Hanya orang Israel. Yahudi yang tidak makan babi. Jadi untung kalau pelihara babi di tengah-tengah orang Yahudi. Yahudi. Kita bisa dapat keuntungan banyak. Karena yang makan sedikit. Kita bisa ekspor. Bisa keluar. Kan gitu. Nah itu yang dilakukan oleh peternak-peternak babi saat itu. Bagi teman-teman Kristen yang tidak setuju. Tolong hajar HTD dok. Kalau kalian merasa. Oh itu penghujatan yang dilakukan HTD. Ya laporlah dia. Jangan kita. Kita cuma menyampaikan. Kita cuma memberitakan apa yang ada di medsos. Ya. Ini bukan kita yang membuat. Sesuatu yang sudah ada di medsos. Kalau kita cuma menyampaikan. Itu tidak salah. Yang penting narasinya adalah menyampaikan. Bahwa ada orang. Yang bernama pendeta HTD. Mengatakan. Ya. Yesus lahirnya bukan di kandang domba. Tapi di kandang babi. Yang ngomong HTD. Orangnya ada. Manusianya ada. Nomor HPnya juga ada bahkan. Coba kalian lihat. Nomor HPnya dia taruh juga loh. Jadi kalau mau komplain silahkan. Ya kalian WhatsApp kek. Atau kalian telepon dia. Marah-marahin gitu kan. Udah begitu clear nih. Apa kurangnya dari seorang HTD. Dengan beraninya. Ya dia menantang semua orang yang tidak setuju untuk berdebat. HTD sampai sekarang. Selalu. Menggaungkan ya. Maju. Semua. Pendeta-pendeta. Trinitas itu. Penyembah tiga biji. Tuhan gitu kan. HTD bilang. HTD yang ngomong ya. Jangan saya lagi nanti dia bilang. HTD yang ngomong. Itu penyembah tiga biji Tuhan dia bilang. Ya bijinya ada tiga. Kalau berani. Yaudah debat sama dia. HTD sangat terbuka. Kemarin Budi Asali sudah babak belur. Apalagi kurang ya. Budi Asali sudah dipermalukan. Dan HTD menunggu pendeta-pendeta lain nih. Yang berani untuk berdebat. Ya maju lah kalian. Jangan nanti disalahkan saya lagi. Saya lagi ya. Kalau kalian ingin. Pihak muslim yang menjadi moderator. Menjadi Tuhan rumah. Kita dengan senang hati. Kemarin Budi Asali versus HTD. Itu Kodondi yang jadi moderator. Dan terbukti adil. Ini Elia kalau nggak senang silahkan maju. Lawan pendeta HTD. Mana tahu. Elia. Tidak terima ya. Dipermalukan. Elia punya data. Kandang domba atau apa. Silahkan bawa. Lawan HTD. Ya tunjukkan datanya. Bahwa ini kandang domba. Palungan itu adalah palungan domba. Mana tahu ada jejaknya ya. Setelah dicek. Inilah bekas palungan yang dipakai Yesus. Karena kalau Yesus ditaruh disitu. Pasti ada jejaknya. Contohnya apa. Mungkin ada bercak darahnya. Bercak darah. Yang setelah dicek. Ini darahnya beda nih. Bukan darah manusia. Kan gitu. Karena kan teman-teman Kristen. Mengimani bahwa darah Yesus itu beda dengan darah manusia. Mana tahu dicek. Karena kan dia baru lahir. Baru lahir pasti ada bekas-bekas darah dong. Ada bekas ari-ari atau apa gitu kan. Masih ada ari-ari mungkin di kandangnya gitu kan. Asal buang atau gimana gitu. Jadi bagi teman-teman. Kalau mau komplain ke sana. Jangan ke saya. Kalau komplain ke saya. Mohon maaf saya tidak terima. Jadi begitulah Elia dipermalukan oleh HTD. Dan sampai detik ini pun kita bisa lihat. Apa hikmah dari video ini. Ini yang paling penting nih. Apa hikmah bagi penonton muslim. Hikmahnya adalah. Di agama sebelah. Itu masih belum final. Mereka masih bingung. Yesus lahir di mana gak tahu. Tanggal berapa masih jadi perdebatan ya. Kebanyakan mengimani 25. Tapi banyak juga yang mengimani. Januari. Dan juga bulan yang lain. Jadi. Yang mana yang benar. Mereka aja belum sepakat gitu. Lahir di mana gak sepakat. Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Belum sepakat. Ya. Yesus lahir kapan juga belum sepakat. Semua gak sepakat mereka. Ini sekaligus menguatkan kita sebagai muslim. Bahwa. Hanya islam lah. Satu-satunya agama yang benar. Dengan menonton video-video ini. Ini membuat umat muslim makin kuat imannya. Ya. Saya yakin. Umat muslim. Yang sempat kepikiran nih ya. Wah nampaknya saya murtad sajalah. Lebih enak di sebelah gitu kan. Bisa dapat ini. Bisa dapat itu. Dijanjikan ini. Dijanjikan itu. Nah. Kalian review ulang lah. Apakah kalian mau menggadaikan dunia demi akhirat. Terus kalau ada yang berpikir. Wah agama sebelah itu benar gitu-gitu kan. Kalian lihat. Benar dari mana. Masih bingung kok. Orang-orang saja. Itu yang nonton. Oneness versus Trinitas. Terakhir dia pusing. Gak mau bela manapun. Banyak yang mau tusin. Udahlah keluar aja kita yuk. Sebentar look dululah. Sebentar gak usah bergereja dululah. Nanti kita baru cari tahu lagi. Tuhan yang benar mana gitu. Banyak yang seperti itu. Dan kalian. Yang dari muslim. Tiba-tiba terpengaruh. Artinya kalian goblok. Orang yang di dalam aja udah pusing. Datang kalian sok-sok pula. Mau belajar kekristianan. Semoga video ini bisa membuat. Teman-teman yang sempat goyang ya. Karena mungkin. Sedang diinggili. Membuat iman kalian tambah kuat. Membuat kalian sadar. Bahwa di sebelah ini. Belum beres. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua. Semoga video ini bisa menghibur. Semoga video ini bisa membuat kalian tercerahkan. Semoga ada gunanya lah video ini. Dan sekali lagi mohon doanya. Besok kita ada sidang. Dan bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu. Ya karena lumayan capek juga. Kita harus bayar pengacara. Kita juga butuh akomodasi dan sebagainya. Jadi bagi teman-teman yang tergerak. Kalian bisa membantu lewat nomor rekening yang ada di bawah. Terima kasih atas dukungannya. Dan bagi teman-teman yang hanya bisa mendukung lewat doa. Mohon doanya ya. Mohon selalu. Ya. Ikut membantu dalam doa. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.